Diat Tuan bintik-bintik Diat Tuan bintik-bintik Tuan bintik-bintik-bintik Bintik-bintik Ah, col jadu Anak yang lain bilang pada ibu Kalau kau yang memulai Mengganggu anak lain duluan Kenapa kau melakukannya? Apa yang menjadi alasanmu jadu? Ya, karena itu menyenangkan Bu Apa? Ya, kami hanya bercanda Tidak ada yang harus dipermasalahkan Ibu tahu kan Aku satu-satunya yang bisa membuat sekeluar Orang di kelas tertawa Tulis 50 halaman surat permintaan Maaf besok Dan ditandatangani oleh orang tuamu Jadu Aku siap Aku akan makan setelah menyelesaikan berku Apa? Apa yang baru saja jadu katakan? Aku siap Aku menyelesaikan surat permintaan maaf Kalau aku bisa mendapatkan tanda tangan ibu Aku bisa tidur Ini dia Aku dibapakkan ya Siapa itu? Pencuri Pencuri? Ibu ini aku jadu Jadi Kau mencoba mendapatkan tanda tangan ibu di surat permintaan maafmu Dan kau sedang menulis surat saat kau bilang kau sedang mengerjakan PR Tapi aku tidak melakukan hal yang salah Tangan! Aku hanya bercanda dengan teman-temanku Membuatku mengerjakan surat permintaan maaf terlalu berlebihan Benar kan? Apa? Aku tidak mau buat ibu khawatir dengan memperlihatkan surat ini Karena ini bukan apa-apa Jadi aku menyelinap masuk dan Aduh Kau itu kan anak yang baik sayang Jadi semua orang harus berdoa dan tunduk padamu Begitu kan sayang? Kau mengganggu dan mengejek temanmu dan kau bilang hanya bercanda? Kau anggap itu bercanda? Tapi semua orang berpikir itu lucu Lalu bagaimana dengan teman yang kau ganggu? Apa dia berpikir itu lucu juga? Atau kau bahkan memikirkan perasaannya? Dalgi, dia tidak bilang dia tidak menyukainya Jaduh Saat ayah seumurmu Ayah lebih pendek dari yang lain Jadi ayah harus duduk di depan Hei, kau tahu kenapa dia disebut jeli kacang? Memangnya kenapa? Ya, karena ukurannya sama dengan jeli kacang Hei, apakah kau benar-benar sedang berdiri? Kau ini terlihat seperti sedang duduk Ah, dia tidak akan berani Kalian berhenti mengganggu ku Apa kau sudah mengempalkan tanganmu? Apa yang akan ku lakukan dengan mereka? Hah? Apa kau ingin memukulku? Dia tidak akan bisa Kenapa aku harus melakukannya? Ah, aku lapar Belikan aku roti, cepat Aku akan melakukannya Kau tidak mau melakukannya? Dia tidak akan berani Kau bawakan tas kami mulai sekarang ya Apakah ada masalah? Dia tidak akan berani Ah, mulai sekarang kau adalah si pendek Itu adalah nama panggilan yang aku buat untukmu Karena kau sangat pendek, ya kan? Hei pendek, hati-hati dengan tas kami ya Bukankah menyenangkan mengganggunya? Ya, tentu saja Sayang, itu kan Ya, itu menyakitkan Ternyata ayah berbohong Ibu tahu, ayah itu pembuat masalah Bagaimana kau bisa tahu? Ibumu yang memberitahu ibu semuanya Dia bilang kau tidak pernah belajar Dan hanya bermain dengan temanku setiap hari Tapi, haruskah kau membicarakannya sekarang? Apakah ibu harus diam saja saat ayah berbohong di depan anak kita? Lalu tidak apa-apa Membicarakan aku adalah pembuat masalah pada anak-anak Bagaimana denganmu? Aku dengar kau suka pada pria ini Dan selalu mengikutinya Sebelum kau masuk sekolah menengah Apa? Aku tidak pernah melakukannya Siapa yang memberitahu mu? Saudaramu bilang semuanya padaku Jaduh! Eh, jaduh! Ini semua karena salah ayah Tidak, ini semua adalah salahmu Setidaknya aku sudah mencoba Ini bukan waktunya bertengkar Apa yang harus kita lakukan untuk membuatnya menyadari kesalahannya? Sayang, kenapa kita tidak coba ini? Apa itu? Wow, maunya harum Ibu, kita sarapan apa? Ibu, apa ibu dengar aku? Ayah, apa ada yang salah dengan ibu? Apa ada sesuatu yang terjadi? Mimi, baby, bangun! Sarapan siap! Juh, pasti masih tidur Ayah, apa yang terjadi? Astaga perutku! Aku harus pergi ke toilet Ibu, ibu, masakan ibu adalah yang terbaik Benarkah, anakku sayang? Ibu suka sekali memasak untukmu, baby Abang, tadi muka mendiamkanku? Bagaimana denganku? Iya, benar! Bagaimana denganku juga? Ah, ibu tidak akan melupakan kedua putri ibu Ibu juga sangat senang memasak untukmu, Mimi, sayang Tentu saja, tentu saja Ayah bekerja sangat keras Jadi, ayah bisa membawakan kalian berdua makanan enak setiap hari Tapi, bagaimana denganku? Oh, coba lihat Sudah jam berapa itu, ayah? Nanti, ayah bisa terlambat Oh, iya Kalau begitu, aku bersiap-siap dulu ya Bagaimana dengan aku? Aku! Aku! Kenapa ayah dan ibu tidak mendengarku? Kenapa ayah dan ibu tidak melihatku? Kenapa? Kenapa? Ibu dan ayah, kalian berdua jahat Aku benci kalian Apa? Ibu dan ayah kan hanya bercanda, Jadu Iya, benar Hanya bersenang-senang Itu menyakitkan, kan? Kau pasti berpikir itu menyenangkan Tapi, saat kau diganggu, itu menyakitkan Bisakah kau menyadarinya? Bisakah kau belajar mengerti bagaimana perasaan temanmu, Jadu? Aku tidak peduli Aku akan pergi ke sekolah Kakak, tunggu aku Kakak Kau menghindarinya Bukankah itu menyenangkan? Itu dia anaknya Hei, Mimi Si gemuk Mimi Sangat temuk Terlalu gemuk Kau temuk Kau temuk Mimi Berani 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 kalian mengganggu Adikku Tidak, kami tidak mengganggu Kami hanya bersenang-senang Kau bilang ini menyenangkan Biar bagaimana Mimi menangis Dia itu sudah tersakiti Dan kau bilang itu menyenangkan Ayo lari Ayo lari Kakak, apa yang salah? Kau tidak apa-apa Kenapa kau tidak memarahi lebih keras? Jadi mereka tidak mengganggu ku Aku tidak punya hak untuk memarahi siapapun Kakak, tunggu aku Kenapa kau terburu-buru? Apa kau berpikir yang kau lakukan salah? Iya Aku tidak tahu kalau bercandaanku bisa membuat seseorang tersakiti Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengejek siapapun lagi Jadu, kau sudah belajar dari kesalahanmu Bu Guru, aku ingin bersikap lebih baik pada Dalgi mulai sekarang Tapi apa yang harus aku lakukan? Apapun itu, kalau kau memperlihatkan kepedulianmu pada Dalgi Dia pasti akan menyukainya Dia akan menyukainya? Tentu saja Hadiah yang memperlihatkan kepedulian kepada Dalgi Aku mengerti Jadu, apa yang akan kau lakukan dengan benda putih itu? Dalgi, mulai sekarang tidak akan ada yang mengejek bintik-bintikmu lagi Apa? Apakah serius untuk? Kau tidak usah berterima kasih padaku Aku rasanya hadiah permintaan maafku karena selalu mengganggumu selama ini Sudahlah, ini bukan apa-apa Kita ingin teman, kan? Aku akan melakukan apapun untuk temanku Kenapa dia? Apa dia sangat terharu? Ya, itu pasti Jadu, kau harus membuat seratus surat permintaan maaf sekarang Maaf